Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayiban barokan fih Kama yuhibbur Rabbuna wa yardho Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabi wa la rasulah ba'da Ama ba'du Tapi pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Masih di kisah teladan Dan seperti biasa pemirsa Senang biasa kita akan menceritakan Keteladan-keteladan para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan hari ini kita akan kembali meneruskan Yaitu si roh perjalanan hidup dari sosok Abu Bakar As-Siddiq Dan sekarang kita memasuki kisah-kisahnya dari seorang khalifah Khalifah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan sudah kita ketahui bahwasannya setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepemimpinan umat Islam ketika itu dilanjutkan oleh sosok Abu Bakar As-Siddiq Sahabat yang paling dekat oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan memiliki ilmu Dan sakofah Yang sangat luar biasa tentunya Nah pemirsa Banyak ya terjadi hal-hal yang sangat spektakuler Di zaman-zaman para khulafa ur-rasidin Termasuk yaitu zamannya Abu Bakar As-Siddiq Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini Para ulama sepakat bahwasannya Dialah salah satu dari empat khulafa ur-rasidin Nah mirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan lanjutkan kembali cerita Yang tentang berkaitan dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq Nah jadi banyak hukum-hukum yang dijadikan rujukan Untuk para ulama-ulama Ketika di zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam Hal tersebut belum terjadi Dan menjadi rujukan tentunya Bagi para ulama-ulama Para hukoha Ya ulama fikih Untuk memberikan sebuah hukum Yaitu berkaitan dengan hukum-hukum negara Misalkan ya berkaitan dengan hukum dera Yaitu hukum cambuk Hukum jilid Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada kisah yang menarik ketika Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq Yaitu berkaitan dengan hukum dera Nah Imam Malik meriwetkan ya Dari Nabi Bahwasannya Sofiah Binti Abu Ubaid Telah mengabarkan kepadanya Bahwasannya ada seorang laki-laki Yang ketika itu melakukan zina Nah tepatnya Sang wanita ketika diinterogasi Dia mengatakan bahwasannya Mohon maafnya Dia telah dipaksa Atau diperkosa Nah sementara Sang laki-laki Mengatakan saya telah berzina Dan mengakuinya Hingga akhirnya didirikanlah sebuah hukum Yang ini juga menjadi rujukan para ulama Nah laki-laki tersebut Karena dia telah mengaku sebagai pezina Maka kalau kita lihat secara hukumnya Kalau dia muhson Artinya dia sudah menikah Maka dia harus dirajam Pemirsa Itu taruh di perempatan jalan Dipendem Ya diuruk Apa namanya Ya dipendem Sampai kepalanya tok yang nongol gitu Setiap orang yang liwat itu Ambil batu diuncal Dilempar Dilempar Penak kepalanya Stok Stok Sampai meninggal Itu hukum bagi orang yang telah menikah Kemudian dia berbuat zina Allah Akbar Sampai mati Gak ada Ngelemparnya gak boleh pelan-pelan gini Itu pakai kerikil Enggak Pakai batu Dia oncal Sampai mati Kasian Tapi itulah Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Agar apa Menjaga kehormatan Menjaga nasak Gak boleh sembarangan Sampai kalau mau Ya gitu Ya harus nikah Gak boleh berzina Berzina itu Cilek Buruk Nah Itu bagi seorang yang muhson Artinya sudah yang menikah Namun bagi yang Bayu muhson Yang belum menikah Maka Pemirsa yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala Maka dia harus dicambu Dan laki-laki ini betul Dicambu Setelah dicambu Kemudian Abu Bakar Asidik pun Yang mengasingkan dia Ya Artinya diasingkan itu dia diusir Dalam kurun waktu Ya Sampai beberapa tahun Sampai dia kapok gitu Baru dia boleh kembali ke negerinya Nah itulah Hukuman bagi orang yang berzina Ketika itu Yang belum menikah Sementara sang wanita Apakah Abu Bakar hukum? Tidak Ya Sang wanita tidak Karena dia tidak Pada dasarnya dia tidak menginginkan hal tersebut Gitu Karena dia Dipaksa Walaupun dalam cerita tadi Endingnya adalah Karena memang mungkin sudah ada rasa diantara mereka Tapi karena Sang laki-laki ini terlalu agresif mungkin ya Jadi menyosor Jadi akhirnya Endingnya mereka nikahkan Ya Atau Abu Bakar nikahkan Ya kenapa? Karena sang wanita Telah Hamil ya Lewat Perbuatan sang laki-laki tersebut Nah itu salah satu hukum yang ada di zaman Abu Bakar asiddiq Dan ini tentunya adalah sama-sama ridho Ya ketika dinikahin Gitu Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Banyak lagi hukum-hukum yang menjadi rujukan Bagi para pukoha Bagi para ahli-ahli fikir Yang ketika di zaman Nabi SAW Tidak didapati Ya kasus-kasus demikian Dan dijumpai Di zamannya Abu Bakar asiddiq Maka para Ulama-ulama fikir Mengambil hukum dari Ya fikirnya Abu Bakar asiddiq Nah Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Banyak ya Hukum-hukum yang sangat luar biasa Jadikan rujukan bagi umat Umat Islam Dan bagi para Ahli-ahli fikir Keadilan yang dimiliki Ataupun yang telah disampaikan Oleh seorang Abu Bakar asiddiq Ini sangat-sangat luar biasa Tidak pandang bulu Mau siapapun orangnya Mau dia anaknya Mau dia saudaranya Mau dia temannya Sahabatnya Wakilnya Orang yang paling dia percaya Tidak ada kata Berat sebelah Ketika memang hukum tersebut Adalah milik si fulan Maka hukum tersebut Harus ditegakkan Tidak pada pandang bulu Ada suatu kisah yang sangat menarik Kita tahu bahwasannya Abu Bakar asiddiq ini Sangat percaya banget Kemana-mana juga Selalu didampingi oleh sosok Umar bin Khotob Umar bin Khotob Kalau istilahnya sekarang Kalau Abu Bakar presiden Umar itu adalah Wakil presidennya Nah, ada satu hukum Ketika itu Yang melanda sosok Umar bin Khotob Wah Tapi luar biasanya Abu Bakar asiddiq ini Memberikan hukum dengan tepat Dan Umar gak apa-apa Bagaimana kisahnya? Insya Allah akan kita ceritakan setelah ini Jangan kemana-mana Pemirsa ini Rahmati Allah SWT Kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Keadilan Di zaman Sosok Abu Bakar asiddiq Sebagai Memimpin umat Islam Ketika itu Pemirsa ini Rahmati Allah SWT Keadilan yang sangat luar biasa Ditunjukkan oleh Sosok Abu Bakar asiddiq Tidak pandang bulu Ketika yang salah Ketika yang berhak Tidak Tidak didapatkan Yang salah Jadikan benar Yang benar Jadikan salah Itu yang terjadi Di zaman-zaman kita sekarang Zaman penuh fitnah Selama Siapa yang paling dekat Maka dialah Yang akan dapat Namun tidak terjadi di zaman Abu Bakar asiddiq Pada suatu hari Sosok Umar ibnul Khotob Kita tahu Umar ini adalah sosok orang yang dekat dengan Abu Bakar asiddiq Menceraikan istrinya Menceraikan istrinya dari suku Ansor ketika itu Dan ketika itu Anaknya masih kecil Dan diceraikan Masih kecil lah Masih baru Lepas-lepas Nyapi gitu Baru siap nyusu Diceraikan Nah anak ini Dalam riwayat dikatakan adalah Asim Ya bin Umar ibn Khotob Asim Jadi pada suatu hari Itu ibunya sudah diceraikan Sudah Serah Umar yang nyari-nyarikan istrinya Loh Begitulah Nah Kemudian Pada suatu hari Berjumpalah Umar itu Di jalan Tepatnya Berada di daerah Muhassir Nampak Umar Si Asim Allahu Akbar Itu anak itu masih mulai belajar jalan Si imut-imut ya Subhanallah Ya namanya imut-imut ya Apalagi anak laki-laki Masya Allah Datanglah Umar Mengambilnya Sudah melu wakwailah Gitu lah kira-kira Tapi kemudian Ibunya datang Oh jangan Ini anakku Oco Loh Kata Umar Aku sih yang lebih berat Aku bapaknya Kan gitu Karena anak itu kan Nasabnya ikut ke bapak Gak ada nasabnya ikut ke mak Gitu Gak bisa Dia masih kecil Lalu ikut sama aku Gak bisa Kata Umar Enggak Ini harus ikut aku Ini anakku Maru ngeyel Mirza Itu anak masih kebingungan Itu tarik-tarikan Sampai anaknya nangis Enggak Melu aku Melu aku Tarik-tarikan Anaknya karena Nangis Kesakitan Karena ditarik Emak sama bapaknya Nangis sampai anaknya Gitu kan Loh orang yang kasihan Gak Kita adukan aja sama kolifah Ketika itu kolifahnya adalah Abu Bakar Siddiq Kalau secara logika Ini Umar kan ceritanya ini kan Adalah sosok Orang yang terdekat Oleh Abu Bakar Siddiq Ya Sang ibu Seharusnya udah Pasra lah Aku Apa lah Perempuan aku Sementara Umar ini adalah Orang terdekat Abu Bakar Apakah hukum Yang diberikan oleh Sosok Abu Bakar Siddiq Ini Luar biasa Dilihat anaknya Karena Anaknya ini Masih kecil Ya Akhirnya pun Abu Bakar Siddiq Berkata Bau si ibu Dekapan Dan pelukannya Dan tempat tidurnya Yaitu pengasuhan Dan perawatan si ibu Adalah Lebih baik Ya Bagi si anak ini Daripada kamu Wahai Umar Gak dibela Umar Kemudian Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kata Abu Bakar Siddiq Hingga anak ini Beranjak remaja Dan selanjutnya Bisa memilih sendiri dia Mana Yang mau diikuti Ikut bapaknya Monggo Ikut emaknya Monggo Atau Sampai Ibunya Menikah lagi Nah Seperti itu Maka ketika itu Ketika dilihat Ibunya Belum nikah lagi Maka Berhaklah Ibunya Membawa Si Asim bin Umar Luar biasa Hukum Yang Ditegakkan oleh Abu Bakar Siddiq Memandang masalah Tidak memandang Ini Umar Ini wakilku Tidak memandang Ini Umar Sahabatku Ini Umar Salah satu Afdul sahabat Tidak Kebenaran Kebenaran harus ditegakkan Ini luar biasa Sosok dari Abu Bakar Siddiq Tidak memandang Kita lihat Di zaman sekarang ini Allahu Akbar Tidak ada cerita Ketika Siapa yang paling dekat Maka dia selamat Siapa yang berani menjilat Maka dialah Yang akan dapat Tapi tidak Di zaman Abu Bakar Asiddiq Tingkat Umar Umar itu Kalau umaran Mempeleng orang Ngambruk orang pingsan Umar itu Kalau ngomong Gak ada lah apanya Gak ada ngerim-merimnya Gak ada segen-segen Gas terus Kalau orang Ya Memang Nyalinya ciut Ngomong sama Umar Pun udah langsung Ke belit Pengen ke WC Gitu Atau Kalau memang Apa ya Orang yang Ada rasa gak enakan Ketika Umar Mengajukan hukum Maka kita kayaknya Berat untuk Menolak Ataupun Memberikan Apa ya Pihak yang bersalah Adalah Umar Tapi Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Luar biasanya Di zaman ini Ketika ditetapkan Hukumnya tersebut Tuh anak Langsung Ke emaknya Tuh anak Nanti dulu Gak boleh ikut Bapaknya Maka Ketika itu Umar pun Samikna Wato Sosok Umar Gak ada ngeyel Gak ada dia dendem-dendeman Sama aku Gak Gak jelas Selama ini Pengabdian ku Bersamamu Ternyata ini Balasanmu Dendem aku Sama aku Gak ada Umar tidak Seperti itu Ketika kebenaran yang disampaikan Ketika hakim telah memutuskan Maka dia harus legowo Untuk menerima hukum tersebut Tak ada rasa dendam Umar Menuh kotok Kepada Abu Bakar Sidik Bahkan ini menambah Respek Seorang Umar Kepada Abu Bakar Sidik Masya Allah Luar biasa Ini rasa yang dirahmati Allah SWT Insya Allah nanti kita akan ceritakan kembali Ya untuk itu jangan kemana-mana Tak bersama kami Di kisah teladan Pemirsa kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan di kesempatan kali ini Kita masih menceritakan Sosok kepemimpinan Abu Bakar Sidik Keadilan Hukum-hukum yang telah ditegakkan Oleh seorang Abu Bakar Sidik Mendebarkan keadilan Kepada seluruh umat Islam Tentunya secara umum Dan Umat Seluruh umat Tentunya Untuk secara Lebih Jauh lagi Nah Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Jadi sosok Abu Bakar Ini sangat luar biasa Nah Peradilan-peradilan yang sangat luar biasa Telah ditegakkan Oleh sosok Abu Bakar Sidik Maka peradilan pada era Khalifah Abu Bakar Sidik Merupakan Kepanjangan dari Era Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Abu Bakar Adalah orang yang telah meneruskan Ya perjuangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya Bentuk-bentuk Kenabian Ke Apa namanya Suasana-suasana Ketika itu ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu masih agak Terasa gitu Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Putusan-putusan hukum Peradilan yang ada Di masa Khalifah Abu Bakar Sidik Menjadi Bahan kajian dan rujukan Bagi para ulama-ulama Fukoha Bagi ulama-ulama Fikih Yang tentunya menjadi Catatan Catatan mereka Untuk memutuskan Berbagai hukum-hukum Yang terjadi Di masa-masa kontemporer Nah Kemudian juga Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Abu Bakar Sidik juga Ya terus Meneruskan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan pejabat-pejabat Yang diangkat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak diturunkan Tidak diganti oleh Abu Bakar Sidik Sebelum Bermusyawarah Ya kepada Sang pejabat tersebut Dan itu pun Bukan diturunkan Melainkan dipindahkan Ketempat yang lain Itu pindah Tugaskan Ketempat yang lebih Membutuhkan Sosok pemimpin Ya atau wali Yang hebat Yang telah diutus Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dahulu kala Nah Prioritas pemerintahan Kholifah Abu Bakar Ya Memiliki kontribusi Pada lahir Sumber-sumber hukum Peradilan baru Pada masa Ar-Roshid Ya Ar-Roshid Dan selanjutnya Nah juga Etika semangat Ya Yang sangat luar biasa Dan norma-norma Peradilan Sangat diperhatikan Di zaman Ya Sosok Abu Bakar As Sidik Nah Kepemimpinan-kepemimpinan Daerah juga Ini pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu tetap Masih dilanjutkan oleh Abu Bakar As Sidik Seperti yang kita sampaikan Ya Daerah-daerah Yang telah dikirim Oleh Sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terus dipertahankan Oleh Abu Bakar As Sidik Abu Bakar gak berani menurunkan Ya Dan Wali-wali tersebut Yang dikirim Ya kalau bahasa kita sekarang Kayak gubernur gitu lah Ya Ini Tentunya Pilihan yang Harus bisa merangkap Ya Yang pertama Menjaga sholat Ya Menegakkan sholat Dan menjadi imam sholat ini Ada sebuah wajiban Yang harus bisa Dimiliki seorang pemimpin Ketika itu Jadi kalau dipilih itu Bukan karena paratanya Enggak Yang dipilih itu Bukan karena dia banyak duit Enggak Yang dipilih itu Ya bukan karena Apa ya Dia itu Anak pejabat Anak apa Presiden Enggak Tapi melainkan Pertama Karakteriannya Dia bisa menjadi imam dulu Ya Kenapa Karena sholat itu adalah Bentuk ketakwaan kita Kepada Allah Azza wa Jalla Bentuk penghambaan kita Kepada Allah Azza wa Jalla Kalau Kepada Allah Saja Udah ingkar Konon lagi Kepada masyarakat Kepada janjinya Allahu Akbar Maka Pemimpin yang pertama Yang harus bisa Dimiliki Oleh seorang pemimpin itu Adalah apa Menjaga sholatnya dulu Dan bisa mengimami Memimpin sholat Ya Untuk seluruh Komuslimin ketika itu Nah Selain itu juga Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Selain memimpin Dari Bisa sholat Kemudian juga Dia menjadi sosok pemimpin Ketika berjihad Ya Karena ketika itu Masa-masanya adalah Masa-masa perluasan Masa-masa pembebasan Maka Selain dia memimpin Daerah tersebut Tentunya dia bisa memimpin Para mujahid-mujahidnya Diutus ini Dan lainnya Strategi perang Dan lain sebagainya Dan tentunya Sosok pemimpin juga Ya Diharapkan Bisa mengelola Dan mengatur Urusan-urusan negeri Yang ditaklukkan Jadi negeri-negeri Yang ditaklukkan Itu kan banyak itu Pemirsa Nih Bulan ini Bisa ditaklukkan Daerah sana Maka dia bisa Memimpin daerah tersebut Begitu Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa dikelola Negeri tersebut Kemudian juga Bisa mengambil Bayat kepada Khalifah Jadi Khalifah itu kan Tinggalnya di Madinah Ketika itu Abu Bakar Sidik Jadi orang-orang Yang berbayat Di negeri jauh sana Gimana Aku datang Kemudian ke Madinah Pulang lagi Enggak Cukup diwakilkan oleh Pemimpin yang ada Di negeri tersebut Yang di Wali yang ada Dipimpin Atau yang diutus oleh Sosok Khalifah Rasulullah Yaitu Abu Bakar Sidik Gitu Kemudian juga Mengatur Urusan-urusan keuangan Ya Bukan memperkaya diri Enggak Maksudnya Ini uang ini Kemana Mana yang dikirim Ke pusat Mana yang harus Diberikan ke masyarakat Kemudian berikan Ke pejabat Kok sekarang kan beda Anggaran tinggi Yang dikeluarkan Dikit Yang dituntut Banyak Laporan cantik Ini itu Padahal Bami harus yang dirahmati Ketakwaan itu Harus ada dalam diri kita Sehingga ketika Diamanahkan Sebuah amanah yang besar Uang yang besar Kita bisa Ya Amanah untuk mengelolahnya Nah Kemudian juga Selain itu juga Para wali yang diutus itu Ya Para pemimpin daerah tersebut Haruslah dia Bisa Untuk Melanjutkan Perjanjian-perjanjian Yang telah Ada dari zaman dahulu Ya Pada tentanganan Gitu kan Oh ini perjanjiannya Diteruskan Kemudian diantara tugasnya Adalah Yang paling penting Wali adalah Menegakkan hukum Dan mengamankan negeri tersebut Hukum harus menegakkan Di setiap daerah Kalau hukum itu Keadilan itu Tidak tersebar Udah lah Ancur lah di era tersebut Yakin lah Ya Nah juga para wali Ya Memegang peran penting Utama dalam Mengajari masyarakat Tentang perkara agama mereka Ini yang paling penting Pendidikan agama Ini pemimpin harus ada Ambil andil Dan Pemimpin juga harus Peduli dengan ini Kalau pendidikannya Daerah tersebut Rusak Bagaimana negara tersebut Daerah tersebut Mau maju Makanya Pemimpin itu harus punya Ya satu Projek Bagaimana untuk Memberdayakan Umat muslim Agar menjadi umat muslim Yang bisa Amanah Dan bisa meneruskan Generasi berikutnya Luar biasa Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka Bisa kita singkat Ya Daerah-daerah Ya Kekuasaan kaum muslimin Di zaman Abu Bakar Asiddiq Dan para pemimpinnya Di antaranya Di Madinah tentunya Sebagai ibu kota Ketika itu Langsung dipimpin oleh Rasulullah Yaitu Abu Bakar Asiddiq Nah sementara di Mekah Itu dipimpin oleh Yaitu Atab bin Usaid Ya pada masa Abu Bakar Asiddiq Di Ta'if Ada Uthman bin Abu As Ya As-Sakofi Kemudian Daerah San'a Ada Al-Muhajir Bin Abu Umayyah Kemudian Di daerah Hadratul Maud Ada Ziyad Ya Ziyad bin Labid Kemudian Di Daerah Labid Dan Zam'ah Walinya adalah Abu Musa Al-Ash'ari Kemudian Daerah Khawlan Ada Ya'la bin Abu Umayyah Kemudian Daerah Al-Jun Walinya adalah Mu'as bin Jabal Dan juga Daerah Najran Ada Jarir bin Abdullah Al-Bajali Kemudian Daerah Jarsi Ada Abdullah Bin Thawr Ya Kemudian Daerah Bahrain Ada Al-A'la Bin Al-Hadrami Ya Kemudian Daerah Irak Dan juga Syams Ya ada Kepimpinannya Dipegang oleh Seorang Panglimah Pasukan yang Dikirim Ke daerah sana Kemudian Daerah Aman Walinya adalah Huzayfa bin Mihson Daerah Yamamah Walinya adalah Solid bin Qais Itulah Ya para Wali-wali yang Dikirim oleh Abu Bakar Asidik Di zamannya untuk Memimpin Ya pasukan Dan lain sebagainya Urusan di daerah tersebut Itulah singkat cerita Berkaitan dengan Kepemimpinan Abu Bakar Asidik Insya Allah Akan kita lanjutkan kembali Di pertemuan berikutnya Mohon maaf atas segala Kekurangannya Semoga bermanfaat Jazakumallahu khil Mubarakawafikum Subhanakal Mubiham Nika Shadu'ala Ilahi Lantastafir Walaik Wassalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa